Shelly dan Cimony Harris sudah lebih dari 15 tahun menjadikan jalan-jalan di Dupont Circle, pusat kota Washington DC, sebagai rumah mereka. Sejak 10 tahun terakhir, kedua tunawisma ini rutin datang ke acara bakti sosial yang diorganisir setiap minggu oleh Yayasan Wilderness. Berdasarkan survei tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah federal Amerika, ada sekitar 7.000 tunawisma di Washington DC pada tahun 2018. Dan hanya sekitar 3.000 yang dapat diakomodasi oleh rumah singgah tambah Uncuna, pendeta Wilderness Community Church. Bekerja sama dengan gereja-gereja lain, Yayasan ini mengadakan ibadah di taman bagi para tunawisma. Kami lihat di sini punya keunikan tersendiri, karena apa? Karena di sini kita bisa memberitakan firman. Berkhutbah, beribadah bersama-sama dengan mereka, dibisa ibadah di publik terbuka seperti ini, suatu sukacita yang luar biasa. Henny Watimena adalah pendeta Indonesia American Presbyterian Church, Gereja Kristen Pantai Kosta di Gaitersburg, Maryland. Tiga kali dalam setahun, yaitu Pascah, Natal, dan ulang tahun gereja, jemaat gereja berpartisipasi dalam acara bakti sosial bagi sekitar 200 tunawisma. Mereka membagikan makanan, peralatan mandi dan baju, serta memberikan pelayanan potong rambut gratis. Beberapa anggota jemaat yang memiliki profesi sebagai penata rambut, seperti Yvonne Wayne, melakukannya dengan suka rela. Hari ini hari ini hari saya, tapi saya menjelaskan hari saya untuk melakukan cut cut free untuk orang luar biasa. Memberi pelayanan dan berbagi, nampaknya memberi kebahagiaan tersendiri bagi para diaspora Indonesia di ibu kota Amerika ini. Dari Washington DC, Yuni Salim, Randy Wujaksana, Nia Iman Santoso, VOA. Tuhan berkati